Mungkin kalau misalnya ditambah dengan kondisi lokal Jepara itu kan yang kuat sebenarnya P3. P3 yang tadi disebut Pak Bambang satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri itu P3 karena dia dapat 10 kursi. Nah ini sebenarnya banyak basis NU, para Kiai itu yang menghendaki basis NU itu menyatu. Basis NU itu kan mayoritas tersebar di PKB dan P3 Pak. Kalau PKB dan P3 itu bisa menyatu, kemungkinan membawa Jepara ke depan lebih baik itu sangat diharapkan oleh para Kiai dan basis NU. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadelno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa membeli inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut perkada serentak termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Jepara, yaitu Kiai Haji Nuruddin Amin atau yang biasa dipanggil Gusnung. Beliau adalah Ketua DPJ PKB Kabupaten Jepara. Apa kabar Gusnung? Alhamdulillah, kabar baik Pak Bambang. Ya, jadi beliau ini lahir di Jepara tahun 1967, menyelesaikan S1 di IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kemudian pernah menjadi jurnalis, pernah menjadi pengurus ketua wilayah GP Ansor DIY. Kemudian kembali ke Jepara, menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU Jepara, dan kemudian menjadi Ketua DPJ PKB. Saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jepara sekaligus Pimpinan Pompes Hasim Azhari di Bang Sri. Nah, supaya lebih jelas walaupun singkat, mungkin Bapak bisa menceritakan sendiri perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan Gus. Ya, kalau karir saya ini bukan akademisi, bukan pengusaha, Pak. Ini saya ditempa di dalam dunia aktivisme, organisasi massa, ya, ormas, seperti ya di lingkungan NU, di lingkungan jurnalis, gitu. Ya, jadi saya sejak SMA itu jadi Ketua Ipenu di Kecamatan Bang Sri, Pak. Ya, terus setelah kuliah, juga aktif di BMPI. Ya, kemudian ikut di masalah arena. Jadi di IIN ada masalah yang cukup legendaris, itu masalah arena. Terus di tengah aktivisme itu ada rekrutmen di wartawan profesional bernas, ya. Jadi waktu itu ada koran berita nasional di Jogja, diambil alih oleh Kompas. Jadi setelah satu pers daerahnya Kompas, ya. Jadi waktu itu kami dididik di LP3Y oleh Bang Asyati Sergar. Ya, terus menjadi eksponen wartawan pers daerah Kompas, ya, di Bernas. Dan beberapa kali juga diputar, ditugaskan di pers daerah di Jakarta, pernah di Semarang, juga pernah di Surabaya sama teman-teman Surya, gitu ya. Biasa untuk menambah pengalaman di dunia jurnalisme. Tapi setelah itu, tahun 1994 ada pemberedelan tempoh editor dan detik itu, ya, kami sebenarnya sebelum itu sudah punya forum diskusi yang namanya FDWY, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta. Itu aktivis-aktivis wartawan yang, ya, dalam tanda kutip kontra order baru lah kira-kira seperti itu, kan. Jadi waktu itu, terus teman-teman FDWY ini termasuk salah satu elemen yang turut mendirikan aliansi jurnalis independen, AGI, ya. AGI dan waktu itu, kepengurusan AGI yang pertama saya termasuk menjadi salah satu presidium AGI perwakilan dari Yogyakarta waktu itu, tahun 1994, ya. Halo, guys. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus, petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Kemudian, ya, istilahnya aktivitas kita ya, diseputar itulah perlawanan terhadap order baru itu gitu ya. Terus, tahun 97 waktu itu saya diminta oleh Pak Sofandelmi untuk jadi sekretaris PWN UDI. Pengurus wilayah Nandatul Ulama DIY, saya jadi sekretaris. Tahun 97 sampai tahun 2000, nah waktu itu mestinya sampai tahun 2022. Tapi tahun 2000 itu ada konferensi ansur wilayah DIY, saya diminta teman-teman untuk maju di konferensi itu. Akhirnya terpilih jadi ketua ansur DIY, periode sampai 2005 mestinya. Tapi tahun 2003 itu saya harus pulang ke Jepara karena bapak saya meninggal dunia tahun 2002 akhir. Itu Abah Yai Amin Soleh waktu itu kan jadi Rokis Suryah PWNU Jawa Tengah ya, meninggal dunia. Akhirnya tahun 2003 itu saya pulang ke Jepara. Nah, di tengah-tengah itu tahun 2005 ada konferensi NU di Jepara, terus akhirnya saya juga didorong untuk maju jadi ketua NU. Akhirnya saya jadi ketua NU tahun 2005 sampai 2010. Tahun 2010, konferensi NU lagi saya dipilih lagi. Tahun 2012 itu kebetulan ada Pelkada Jepara ya. Saya diajak oleh ketua PDIP Jepara, Almarhum Pak Juli Nugroho itu. Saya digandeng untuk maju menjadi salah satu pasangan gupati-wakil gupati. Saat itu saya jadi wakil gupati, tapi kalah bertarung ya saat itu ya. Tahun 2012, terus akhirnya tahun 2015 saya menjadi ketua PKB sampai sekarang. Nah, karena waktu itu tahun 2015 sudah lewat pemilu ya. Jadi saya baru ikut pemilu serius itu tahun 2019. Dan Alhamdulillah akhirnya masuk 2019, saya jadi wakil ketua DPRD sampai sekarang. Dan untuk periode yang akan datang, kemarin saya ikut lagi kontestasi tahun 2024. Itu Alhamdulillah di kesakit jadi lagi gitu sampai sekarang ya. Kira-kira. Pengalamannya Gus Lung ini luar biasa. Menguasai dua provinsi. Nah, sekarang untuk Pilek 2024, bagaimana hasilnya untuk PKB di Jepara? Ya Alhamdulillah ini meningkat Pak. Jadi PKB dari segi suara kemarin tahun 2019 itu sekitar 76 ribu sekian. Ini di tahun 2024 kita naik sekitar 7 ribu, jadi 83 ribu sekian gitu. Dan dari segi kursi juga naik. Dari 6 kursi menjadi 7 kursi, naik 1 kursi. Tambah di Dapil Kota Jepara. Ini Alhamdulillah kenaikan ini semoga menambah ya kira-kira bergening politik kita di Telkada yang akan datang. Nah, dengan komposisi semacam itu, Pak ya, kelihatannya hanya ada satu partai, Pak ya, yang bisa mengusulkan sendiri. Berarti yang lain harus berkoalisi. Nah, apa rencana PKB, Pak? Ya, rencana kami tetap membangun koalisi, Pak, karena kita hanya tujuh kursi. Dan kita sudah mencoba berkomunikasi dengan teman-teman P3, dengan teman-teman PDIP, dengan teman-teman Gerindra untuk ya bagaimana ke depan bisa membangun koalisi politik untuk membangun Jepara ke depan bersama-sama seperti itu, Pak. Ya, tapi ini ya belum ada komitmen yang, apa namanya, fix gitu, karena ini masih komunikasi di tingkat awal ya. Nah, kalau di dalam berkoalisi ini ada nggak, Pak? Pola, misalnya kayak koalisi Pilpres diteruskan di tingkat Pilkada, misalnya. Saya kira akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal ya, Pak ya. Ya, kalau misalnya PKB di Pilpres itu koalisinya dengan Nasdem dan PKS misalnya, itu belum tentu di lokal Jepara itu komposisi koalisi itu cocok gitu ya. Jadi bisa jadi itu diteruskan tapi juga bisa jadi diperluas gitu, diperluas. Kalau kita seinginnya diperluas ya, diperluas. Kalau mungkin kalau misalnya ditambah dengan kondisi lokal Jepara itu kan yang kuat sebenarnya P3. P3 yang tadi disebut, Pak Bambang, satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri itu P3 karena dia dapat 10 kursi. Nah, ini sebenarnya banyak basis NU, para Kiai itu yang menghendaki basis NU itu menyatu. Basis NU itu kan mayoritas tersebar di PKB dan P3, Pak. Nah, ini kalau PKB dan P3 itu bisa menyatu, kemungkinan membawa Jepara ke depan lebih baik itu sangat diharapkan oleh para Kiai dan basis NU. Rupanya seperti itu ya. Itu dengan tidak menutup kemungkinan ya tetap kita membangun koalisi lebih besar, kemungkinan tetap mengajak PDI, Golkar, dan yang lain-lain. Ya, Gus Nung pernah ada pengalaman di Embang, itu koalisi P3 dan PKB bisa terjadi, Bupatinya P3, wakilnya PKB. Apakah model itu yang kira-kira yang akan diambang? Bisa jadi ya, yang penting itu basis koalisi yang kuat itu saya lihat memang seperti PKB dan P3 ini. Soal nanti yang di K1 dan yang di K2 siapa, apakah dari PKB atau dari P3, itu nanti bisa dirembuk karena untuk pelkada wakil-wakil ini kan yang paling diberhitungkan ya yang utama adalah ketokohan seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa berembuk ketokohan mana yang lebih marketable, bisa menjual gitu ya, ke publik antara yang dari PKB maupun dari P3 gitu. Kira-kira seperti itu, nanti bisa kita diskusikan. gambaran koalisinya sudah mulai kelihatan lah, walaupun belum serba pasti. Tapi kalau tokoh tadi, Pak, figur yang nanti akan menentukan yang bisa marketable tadi menurut Bustu, itu sudah mulai kelihatan itu belum, Pak, sekarang? Saya kira gini, Pak, di Jepara ini karena relatif pelkada ini tidak ada incumbent yang kuat gitu. Jadi tokoh yang muncul ini masing-masing merasa menjadi tokoh yang rata-rata lah, seimbang gitu. Jadi nggak ada tokoh yang menonjol gitu ya. Jadi mungkin sekarang ini mulai banyak muncul nama-nama baru yang kita nggak sangka ya. Nggak sangka mereka karena merasa ini peluang gitu ya, peluang. Tidak ada tokoh yang kuat, nggak ada incumbent yang kuat. Sehingga masing-masing tokoh merasa memiliki kemampuan. Nah ini nanti yang paling menentukan adalah hasil survei, saya kira. Jadi kalau kita mau maju, mau menjajaki kemampuan kita, memang kita harus minta tolong lembaga survei yang betul-betul independen gitu. Jadi seperti saya dulu sudah mulai melakukan survei itu di bulan-bulan September kami juga survei 2023. Terus bulan Januari kemarin kami juga survei kebetulan karena menjelang pilek. Jadi lembaga survei yang melakukan survei untuk kepentingan pilek sekaligus kita titipin untuk nama-nama yang akan muncul di Bupati dan Wakil Bupati seperti itu. Nah mungkin dari hasil itu siapa Pak yang sudah mulai kelihatan? Ya ada Pak beberapa nama ya di samping saya sendiri. Kemudian nama Mas Dian Kristiandi juga muncul, nama Mas Witi Arso juga muncul, nama Mas Andang juga muncul. Ya beberapa nama itu muncul. Ya di Pak Edi Zatmeko itu juga muncul. Ya beberapa nama muncul itu Pak. Yang istilahnya persentasenya cukup bisa dilihat sebagai dikenal masyarakat dan punya elektabilitas di masyarakat itu nama-nama yang saya sebut itu kira-kira karena itu berdasarkan survei ya. Berdasarkan survei yang muncul gitu kira-kira. Tapi sekarang juga muncul nama-nama baru yang juga tidak bisa kita sebelekan ya. Karena survei dari bulan ke bulan bisa jadi berubah-ubah dan itu akan selalu dinamis di masyarakat. Nah di antara nama-nama itu ada nama Gus Nung sendiri. Nah bagaimana kesiapan Gus Nung sendiri? Apakah mengambil posisi sebagai calon bupati atau calon wakil bupati seperti yang dulu pernah dilalui? Ya jadi kemarin kita sudah rapat di internal PKB Pak. Kita tetap akan membuka penjaringan ya meskipun PKB mengamanakan kepada saya untuk posisi wakil bupati maupun wakil bupati menurut apa namanya situasi dan kondisi setelah kita melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang lain gitu. Jadi kita tidak mematok patok gangkrong harus bupati tidak atau wakil bupati juga tidak. Jadi kita tetap partai memberikan amanat kepada saya untuk maju di Belkada ini baik posisi menjadi K1 ataupun K2 dan untuk memberikan mandat untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang lain dan itu sudah mulai kita lakukan dan penjaringan ini juga kita mungkin akan lakukan nanti setelah kupatan kita akan membentuk tim penjaringan itu dan akan segera melakukan penjaringan. Nah kalau menurut Gus Nung dengan komposisi kekuatan partai-partai itu kira-kira bisa muncul berapa pasangan salon? Ya kalau belajar dari waktu itu saya maju bersama Pak Anjuli itu kan kondisinya mirip seperti sekarang ini dalam arti tidak ada incumbent yang dominan. Jadi waktu itu itu selesai masa jabatannya Pak Hindro Martoyo yang kedua. Yang kemudian maju waktu itu wakil bupatinya Pak Marzuki. Yang lain itu relatif merasa mungkin seimbang gitu. Jadi waktu itu muncul empat pasangan salon Pak. Ya empat pasangan salon. Mungkin bisa jadi karena kondisinya saat ini itu banyak tokoh yang merasa kapasitasnya sama-sama lah kira-kira gitu kan. Jadi kemungkinan ini akan banyak tokoh yang maju Pak dan bisa jadi bisa mencapai empat pasang ya. Apalagi kemarin saya juga menyemak perbincangan dengan Pak Bambang, dengan Pak Subhan, mantan ketua KAPU itu. Sangat mungkin muncul calon independen itu sangat mungkin. Dan mungkin juga ada calon yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mengakumulasi dukungan KTP dan sebagainya. Nah itu mungkin sudah ada yang mempersiapkan itu. Karena saya lihat sekarang ini ada beberapa nama-nama baru yang memasang baliho-baliho selamat idul fitri. Dan saya konfirmasi sapa itu mereka menyatakan siap untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati. Dan ini saya rasa sangat menarik ya karena peluang ini memang saya rasa akan jauh lebih baik masyarakat ini ditawari banyak tokoh yang mungkin bisa mampu menjadi alternatif memimpin separa ini Pak. Baik, ini fenomena yang menarik Gus Nur. Di satu sisi banyak sekali yang berminat, tapi di sisi yang lain banyak juga yang mengeluh karena pelkada ini sangat dekat dengan pilek yang katanya kemarin itu pengaruh manipulitik atau pengaruh itu sangat kuat. Mereka juga khawatir jangan-jangan pelkada ini juga terimbas oleh itu sehingga menjadi pelkada yang mahal. Jadi kira-kira mempengaruhi enggak minat untuk menjadi calon ini? Kekhawatiran itu wajar Pak. Karena memang saya sendiri merasakan pilek dan pilpres kemarin itu betul-betul pilek yang menurut saya paling barbarian. Paling apa namanya, rahumum itu sih. Sikap masyarakat terhadap apa namanya manipulitik ini luar biasa. Jadi jasa-jasa yang selama ini kita bangun itu enggak dilihat sama sekali. Orang betul-betul hanya melihat berapa besar. Jadi kalau ada yang bilang ya uwek ya obos. Itu pemilu kemarin itu sudah dikasih uwek tapi tetap tidak nyoblos Pak. Jadi tidak sekadar ya uwek ya obos tapi sudah dikasih uwek tapi tetap tidak obos gitu. Jadi tetap memilih jumlah nominal yang lebih tinggi itu. Tapi itu saya rasa dalam konteks pelkada masyarakat ini akan lebih memikirkan. Karena memikirkan, mempertimbangkan sosok figur juga ya. Karena ini persoalan yang mereka hadapi lebih dekat. Mungkin kalau pilek ya misalnya DPR RI atau presiden itu mungkin kan dia merasa agak berjarak gitu ya. Tapi ini pemimpin langsung dia di Jepara gitu. Jadi mungkin dia akan berpikir lebih dalam ya. Tidak sekadar apa namanya mikir dapat uang berapa untuk menebus suara dia. Tapi saya kira masyarakat akan berpikir mengenai figur, mengenai tokoh, mengenai kemampuan orang yang akan memimpin di daerah di mana dia tinggal paling dekat dengan dia. Pemimpin dia yang real di Jepara itu. Saya kira masyarakat tidak akan sesembrono apa namanya seperti yang pesta demokrasi di pemilu kemarin itu. Saya rasa begitu Pak. Apa yang diharapkan tadi Gus Nukan mengatakan supaya komunitas NU itu kalau bisa solip kompak gitu. Apakah kalau komunitas-komunitas yang kental seperti itu tidak terpengaruh oleh praktek-praktek tadi, manipulitik tadi? Ya saya kira tetap terpengaruh Pak. Saya kira tetap terpengaruh. Cuman porsinya tidak terlalu kuat seperti itu saya kira. Agak-agak tidak seperti pilek kemarin kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya figur yang didukung oleh komunitas-komunitas yang solid itu akan lebih terbantu gitu kira-kira. Kemungkinan akan besar pengaruhnya gitu. Iya Pak. Baik, Gus Nung mungkin terakhir. Apa yang ingin disampaikan kepada imbuan kepada masyarakat tadi supaya Jepara benar-benar bisa memilih pemimpin yang mendekati ideal lah kalau sempurna kan susah gitu ya. Jadi apa yang diharapkan? Ya itu Pak, masyarakat betul-betul memikirkan masa depan orang yang akan memimpin dia di Jepara ini ya. Jadi misalnya demi kemajuan ekonomi, demi kemajuan pendidikan dan kesehatan itu yang juga sangat penting ya. Jadi jangan hanya mentarget pragmatis ya secara politik itu. Yang penting dapat sangu lebih besar, jangan hanya seperti itu. Tetapi ya sedikit agak idealistik lah berpikirnya untuk mencari, betul-betul mencari pemimpin yang betul-betul memiliki kapasitas di dalam mengelola Jepara yang kita cintai ini. Karena sebenarnya Jepara ini potensinya sangat besar. Sangat besar dari segi apa saja ekonomi, pariwisata misalnya, ini juga potensinya cukup besar. Ini kita harapkan bisa dipimpin oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut, Pak. Ya. Baik. Terima kasih sekali. Ya Yaji Nuruddin Amin Gusnung, Ketua DPC PKB Kabupaten Jepara, Wakil Ketua DPC Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan harapannya, hibawannya ini benar-benar membantu masyarakat untuk menemukan pemimpin Jepara yang akan datang, yang benar-benar amanah, bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi, yang dikatakan tadi potensinya sangat besar, sehingga Kabupaten Jepara DPC bisa menambah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, sukses. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.